Keinformasi lainnya, saudara, tiga kapal pencari ikan di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara, Ludes terbakar. Dua teknisi mesin dan satu anak buah kapal yang terjebak dalam kebakaran belum ditemukan. Sementara itu di Serang, Banten, sebuah galangan kapal terbakar. Kobaran api yang muncul membuat karyawan dan pekerja sekitar melarikan diri. Asap hitam disertai kobaran api membumbung dari kapal ikan yang terbakar di dermaga Pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara. Para nelayan dan warga yang berada di lokasi panik berhamburan melarikan diri karena pekatnya kepulan asap. Kebakaran terjadi saat anak buah kapal sedang melakukan bongkar muat. Diduga kebakaran dipicu ledakan mesin saat perbaikan. Petugas pemadam kebakaran yang didatangkan ke lokasi pun berjibaku memadamkan api yang membakar tiga kapal penangkap ikan di dermaga Pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru. Menurut warga, sempat terdengar suara ledakan sebelum kapal terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu kapal penangkap ikan yang kemudian merambat kedua kapal lainnya yang berada di sampingnya. Hingga minggu malam proses pemadaman tiga kapal yang terbakar di Pelabuhan Muara Baru masih dilakukan. Tiga orang yang terdiri dari dua teknisi mesin dan satu ABK terjebak di lambung kapal. Belum diketahui kondisinya. Saat kejadian, ketiga korban sedang berada di ruang mesin. Proses evakuasi korban baru dapat dilakukan pada hari Senin lantaran lambung kapal penuh terisi air. Kapal yang namanya adalah hasil melipat yang memang kapal ini adalah awal dari terjadinya kebakaran. Dan diindikasikan atau diperjalanan tadi menurut ABK kapal itu terdapat tiga korban. Yang satu adalah sebagai ABK, yang dua adalah sebagai teknisi mesin. Nah kemungkinan untuk pencarian, kita tidak bisa dilaksanakan pada malam hari ini karena lambung kapal sudah terpenuhi dengan air. Sementara itu di Serang, Banten, sebuah galangan kapal terbakar. Kobaran api yang muncul membuat karyawan dan pekerja di sekitarnya melahatkan diri. Galangan kapal ini merupakan milik PT Samudera Merin Indonesia di kawasan Bojonegara Indonesia Park, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Kepulauan asap hitam pekat membuat pekerja langsung berhamburan dan menyelamatkan diri. Adapun, jalangan kapal yang terbakar merupakan badan kapal jenis tanker Pertamina MT Gebang yang sudah tidak beroperasi. 12 unit mobil pemadam dari Jengas Pemadam Kebakaran Kabupaten Serang diturunkan ke lokasi. Pihak damkar bersama BPBD Kabupaten Serang dan PT SMI masih melakukan investigasi penyebab kejadian kebakaran tersebut. Dan akibat dampak dari kejadian kebakaran untuk sementara, galangan kapal ditutup. Berasal dari percikan api yang mudah terbakar dan di dalam kapal yang sudah tidak terpakai ada gumpalan solar sehingga terkena api dia mencair dan menyebabkan perambatan di sekitar kamar. Kecelakaan laut lainnya juga terjadi pada kapal layar motor berlian 1 dari Malaysia menuju Selat Panjang yang tenggelam di perairan Pulau Rangsang, Kabupaten, Kepulauan Merantiriau. Proses evakuasi ABK layar motor berlian 1 dilakukan tim Sargabungan dari Basarnas, Satpol Air, dan TNI Angkatan Laut di perairan Pulau Rangsang. 9 ABK berhasil dievakuasi tim Sargabungan dalam kondisi selamat dan langsung mendapat penanganan medis. Sebelumnya kapal layar motor berlian 1 yang mengangkut logistik dari Malaysia tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi. Tim Liputan, Kompas TV Duit 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 D